Halo, it's me, Ara here Salamudian, saya Ara dari kelas 11 di PS2 Dan hari ini saya akan memenuhi tugas DKWU Yaitu untuk memasak olahan lele Nah, apa sih olahan lele yang akan saya buat? Yaitu adalah lele goreng tepung Nah, untuk melihat bahan-bahannya apa aja Terus proses pembuatannya seperti apa Stay tuned! Let's go go! Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan Yaitu ada tepung bumbu serba guna Garam, jeruk nipis, dan yang tentunya adalah lele Oke, jadi sikap pertama adalah mencuci lele ini hingga bersih Lalu berikan garam sedikit aja Dan juga perasan jeruk nipis Diremas-remas sedikit Dan diamkan selama 10 menit Lalu setelah itu dicuci lagi Puntunya adalah untuk menghilangkan lembir dari ikan lele ini Sekaligus menghilangkan aroma yang ada Yang kedua, siapkan satu bungkus tepung Dan campurkan dengan air secukupnya Juga dua bungkus tepung untuk olesan yang kering Lalu balurkan lele pada tepung yang kering Lalu tepungnya masak Dan kembali lagi di tepung yang kering Kemudian siapkan minyak panas untuk menggoreng lele Nah, baru deh kita masukkan lele dan goreng Hingga warnanya coklat keemasan Step berikutnya, kita siapkan bahan-bahan membuat sambal Di sini ada tomat, terasi, cabai merah dan cabai hijau Bawang, gula merah, gula pasir, garam Serta kaldu jamur Ini kita goreng cabai-cabai, bawang, tomat Serta terasi Untuk hasil yang lebih enak Setelah digoreng, kita campurkan semuanya Diulekkan, tambahkan garam sedikit saja Lalu gula putih Dan juga gula merahnya dimasukkan Nah, tomatnya nanti dimasukkannya Kita ulek terlebih dahulu Jangan lupa masukkan juga kaldu jamur secukupnya Padaaa, ini dia hasil akhirnya Jadi udah ada lele goreng tepung dan juga sambal Sekarang tinggal siap santap Kurang lebihnya mohon maaf, salam